Assalamualaikum sobatku semua, apa kabar kalian semua semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita sebagai pengguna Android tentu menginginkan Android kita berjalan dengan lancar pada saat digunakan. Yang membuat Android kita terkadang lemot dikarenakan oleh file sampah yang sudah menumpuk dalam Android kita. Kalian semua pasti sudah tahu ya mengenai hal ini. Nah kali ini saya akan merekomendasikan satu aplikasi yang bisa membersihkan Android kalian agar semua sampah terkuras dan dapat melegakan RAM Android kalian. Sebelumnya saya mohon subscribe dan like terlebih dahulu ya buat channel ini. Langsung saja menuju aplikasinya yaitu bernama SDMite. SDMite akan menjaga Android kalian untuk tetap bersih. Tapi saya rekomendasikan kalian menggunakan aplikasi SDMite versi Pro ya. Karena dengan menggunakan versi Pro akan menuntaskan semua file sampah yang masih tertinggal. Harganya cukup murah ya hanya Rp17.000 saja kalian bisa mendapatkan versi Pro. Kalian download terlebih dahulu aplikasi versi standarnya melalui Google Play Store. Apabila sudah di-download, kalian buka aplikasinya. Nanti terdapat pemberitahuan apabila akan di-update ke versi Pro. Nah jika kalian akan update, kalian ikuti perintahnya saja. Kalian bisa beli menggunakan pulsa agar lebih enak. Kalian isi terlebih dahulu pulsa kalian. Terutama di sini kartu Telkomsel. Setelah itu kalian ikuti langkahnya dan beli menggunakan pulsa Telkomsel. Nanti ada pilihannya. Nah di sini punya saya sudah versi Pro, jadi saya tidak bisa menunjukkan bagaimana cara membelinya. Cara belinya cukup mudah, kalian ikuti saja petunjunya. Di sini saya akan menunjukkan cara penggunaannya. Setelah SDMite kalian terbuka, kalian langsung saja klik pindai yang ada di bawah ini. Tunggu saja sampai pemindaian selesai. Terima kasih telah menonton! Nah terlihat kan di sini banyak sampah yang telah dikumpulkan. Jika pemindaian sudah selesai, kalian klik jalankan sekarang di bawah ini. Lalu jalankan. Jika sudah seperti ini, artinya sudah selesai. Bisa kalian lihat, terdapat beberapa pile sampah yang sudah dibersihkan. Mungkin itu saja dulu tutorial dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!